Intro Dalam pemeliharaan ternak bebek, baik bebek petelur maupun bebek pedaging Pastinya kita perlu mengetahui terlebih dahulu analisa usaha ternaknya Berapapun jumlah ternaknya Hal itu dilakukan guna untuk mengetahui berapa modal yang dibutuhkan serta potensi keuntungan per bulannya Dengan begitu, kita bisa mengetahui apakah beternak bebek pedaging misalnya memang layak untuk diteruskan atau tidak Intro Jika Anda sudah lama menggeluti usaha ternak bebek pedaging Anda bisa langsung membuat analisis usaha ternak seribu ekor Namun, jika Anda masih pemula, Anda bisa memulainya dengan membuat analisis usaha ternak 50 ekor, 100 ekor, atau 200 ekor Intro Seperti yang akan kita bahas dalam video kali ini Yaitu, bagaimana caranya membuat Analisa usaha ternak bebek pedaging, 200 ekor Pastikan kamu menonton hingga selesai ya Agar tidak ada informasi yang terlewatkan Berikut ini adalah bagaimana cara membuat analisis usaha ternak bebek pedaging Misalnya yang dicari adalah analisis usaha 200 ekor bebek pedaging packing Ada langkah-langkah yang harus Anda lakukan terlebih dahulu Yang pertama adalah menentukan perkiraan biaya Untuk perkiraan biaya yang dicari adalah Skala usaha untuk 200 ekor bebek pedaging packing Harga DOD bebek pedaging packing dengan estimasi biaya Seharga Rp7.500 per ekornya Kemudian, resiko kematian sekitar 2% Dan masa panen dalam waktu 2 bulan Yang kedua adalah menghitung biaya produksi Untuk modal DOD bebek packing 200 ekor Dengan harga Rp7.500 per ekornya adalah sejumlah Rp1.500.000 Kemudian, untuk biaya pakannya Dedak 200 kg dengan estimasi biaya Rp3.000 per kilogramnya adalah sejumlah Rp600.000 Lalu konsentrat sebanyak 150 kg dengan estimasi biaya seharga Rp8.000 per kilogramnya sejumlah Rp1.200.000 Dan dedak ikan asin sebanyak 100 kg dengan estimasi biaya seharga Rp3.500.000 per kilogramnya sejumlah Rp350.000 Yang berarti, total biaya pakan tiap kali panen selama 2 bulan sebanyak Rp2.150.000 Jadi, untuk total modal awalnya adalah Modal DOD bebek pedaging packing ditambah dengan biaya pakan tiap kali panen adalah sebanyak Rp3.650.000 Dan langkah yang ketiga adalah menghitung estimasi pendapatan Karena resiko tingkat kematian adalah sebanyak 2% Berarti, total hasil penjualan adalah sebanyak 98% Dikalikan 200 ekor bebek pedaging packing Yang dijual seharga Rp39.600 per ekornya Dengan hasil sejumlah Rp7.920.000 Kemudian dikurangi dengan total modal awal sebanyak Rp3.650.000 Pendapatan per panen selama 2 bulan adalah sebanyak Rp4.270.000 Itulah bagaimana caranya membuat analisa usaha ternak bebek pedaging sebanyak 200 ekor Namun, analisa di atas hanya dalam garis besarnya saja Belum termasuk biaya pembuatan kandang, tenaga kerja, ataupun hal yang lainnya Hal seperti ini sangat penting untuk dilakukan Baik untuk peternak profesional ataupun peternak pemula Jadi, meskipun jumlah yang dipelihara dalam jumlah yang sedikit Dan pemeliharaan secara sederhana Namun, peternak tetap membutuhkan perencanaan keuangan Setelah mengetahui modal yang diperlukan dan keuntungan yang bisa didapatkan Maka sebagai peternak, Anda juga perlu mengetahui Cara ternak bebek pedaging agar cepat besar Hal itu penting untuk meningkatkan produktivitas bebek pedaging Dengan dipikirkan bisa memperbesar keuntungan Untuk mendapatkan bebek dengan pertumbuhan yang cepat Dibutuhkan beberapa hal diantaranya Bibit yang berkualitas seperti bebek packing Pakan yang bagus dan pemeliharaan yang tepat Komposisi pakan bebek packing juga mempengaruhi pertumbuhan bebek Bebek sendiri termasuk hewan yang bisa diberikan pakan dengan pakan yang terjangkau Termasuk pekatul, nasi aking, dan dedak Sekian penjelasan dari saya Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa tekan subscribe Tekan tombol loncengnya Dan nantikan video-video selanjutnya Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax